Hai selamat sore teman-teman balik lagi di channel YouTube sehat jalan-jalan sehat Hai Oke sore kali ini aku keluarin shionda Megapro hiyu 2006 CW ya habis aku jalan-jalan pakai Megapro hiyu teman-teman hahaha jadi untuk unit ini eh sebaring aku dibikin konten juga aku naikin sendiri temen-temen soalnya apa emang suka Megapro juga sih temen karena Megapro itu kan disamping naikannya nyaman juga suspensinya sok-sok depannya enak dan yang bikin demen banget itu irit banget temen-temen dan ramah lingkungan ya jadi untuk unitku saat ini yang Honda Legend ini satu ini Megapro hiyu 2006 CW ya dan ada silver albino Tig revolution 200cc generasi pertama ya jadi semuanya itu enggak ada kendala semua fan fans dan baik semua temen-temen Oke temen-temen ini aku akan sedikit mengenali Honda Megapro hiyu dari sisi stangster dan tanky juga suspensi saat stangster kita naikin Honda Megapro 2000 ini teman-teman jadi motor ini dulu pernah jaya ya di tahun 2000-an ini produk paling terakhir teman-teman di tahun 2006 bulan 6 sehabis tahun ini sudah enggak ada lagi Megapro 2000 karena sudah disuntik mati adanya di tahun mulai ini ya adanya yaitu Megapro primus ya jadi untuk Megapro primus di desain merubah total dari Megapro 2000 untuk perbedaannya banyak banget temen-temen dari sisi suspensi tampilan fisik dan gaya stangstirnya juga sedikit beda Oke kita naik dulu biar enak iya jadi Megapro hiyu ini ya di desain sebenarnya mirip banget sama tigre 2000 ya baik tigre lama ataupun tigre lawas temen-temen dari sisi cover setang aja disini ada crop komster atau crop setang dari tampilan setangnya itu stick revu maupun Megapro primus itu dibikin beda lagi ya terus dari sisi grip setang emang beda sih Oh iya nih temen-temen aku pakai spion ternyaman banget nih ini pakai spion kayak semacam scoopy kayak gitu temen-temen soalnya pakai spion ini yang ori nyangkut-nyangkut kalau mau mesikin motor di pintu depan lawangnya itu nyangkut temen-temen jadi Megapro hiyu ini juga sudah dilengkapi dengan lampu tembak passing ini tonton ya bayangin motor 2000-an sudah di desain dan sudah dirakit sejauh mungkin sama sampai tahun 2022 itu tidak ketinggalan bayangin motor cb-150r aja belum ada lampu passing juga belum ada tombol stop engine tapi tigre 2000 maupun Megapro 2000 sudah dilengkapi dengan tombol-tombol passing maupun stop engine temen-temen jadi keren banget kan terus nih ya untuk speedo sendiri di desain sangat bagus banget antik seperti ini ini samanya seperti tigre 2000 atau tigre lawas temen-temen kalau si Megapro primus ataupun tigrevo itu beda ya terus untuk speedo itu sendiri ini kontak ya saya masih menggunakan di sini ada tombol eh ada indikator lampu itu kiri kanan temen jadi ketika kita send ke kiri yang kiri nyala ya terus ketika send kanan yang kanan lah nyala beda dengan motor motor metik sekarang ataupun motosport sekarang kan cuman ada tombol indikator send satu aja ya warna hijau ketika mau di send kiri ataupun kanan ya tombol yang hijau itu nyala kayak gitu terus kalau lampu passingnya lampu tembak di sini nyala temen-temen di sini nyala ya kedip-edip ya kalau kita pakai lampu tembak kayak gini ya itu nyala ya cuma ini agak-agak terang jadi enggak enggak terasa temen-temen terus kalau untuk tombol ini ya ini sama semua seperti tigre tigre lainnya ataupun Megapro lainnya di sini ada indikator buat matiin dan nyalain lampu coba kita stater ya ini staternya si Megapro hiu saya Megapro 2006 tahun ini mesinnya masih enak banget dan juga bandel banget teman-teman nih lihat makanya aku suka buat harian ini buat sikilan ya karena motor ini di samping irit juga suspensinya apa ya setang-setirnya enak kalau kita naikin motor kayak gini ya temen-temen 2000an itu di jalan-jalan itu sebagian banyak banget yang melirik kita naik motor kayak gini kayaknya kok lihatnya antik banget klasik kayak gitu soalnya apa masih utuh semua temen-temen jadi masih masih utuh ya lihat sen-sennya ya terus ini cover knalpotnya juga masih hulus banget lihat untuk suaranya itu masih jering-jering banget tuh mesinnya segel ya ini juga masih ada stikernya ya ya lehernya juga bagus masih mulus banget lihat temen-temen dari sisi tampilannya sebelah kiri eh stang-stirnya itu nyaman banget ya tinggi banget ya jadi motor ini itu motor sangat nyaman lihat gersetnya terus dari armnya juga disitu masih ada stiker-stiker dari bawaan barunya si dealer megapro 2000 jadi masih masih ori ya masih bawaan ori terus kayaknya juga lumayan bersih ya ikutnya ini bersih jadi kriteria ya motor ini motor istimewa teman-teman lihat standar banget untuk stasioner sendiri temuk banget ini parangkali teman-teman minat jering-jering oke teman-teman mungkin sekian dulu ya untuk review vlog sore kali ini bersama megapro 2000 yu ya semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi buat kalian semua yang melihat jadi yang belum subscribe dibantu subscribe nya ya kita lestarikan unit-unit yang original sekian dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam GL 160 selamat menikmati